Ya baik, selamat siang Tribuners. Ya, saya masih di Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Bitar, yang menjadi lokasi peristiwa ledakan salah satu rumah warga pada Minggu 19 Februari 2023 malam. Ya, tadi tim dari Penjinak Bom atau Jehandak Polda Jatim sudah melakukan sterilisasi di lokasi. Jadi, untuk memastikan tidak ada bahan-bahan berbahaya di lokasi sebelum dilakukan olah TKP oleh Labfor Polda Jatim. Jadi, sudah selesai, terus dari Labfor, sekarang juga masih proses olah TKP di lokasi. Tapi, sementara Kabupaten Bitar Kota, AKBP Argo Wiono, menyampaikan untuk update peristiwa ledakan di salah satu rumah warga milik Darman, 65 tahun, warga Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Bitar. Ya, dari keterangan Kabupaten Bitar Kota, memang diduga kuat penyebab ledakan di rumah Darman ini berasal dari bahan bubuk, bahan petasan. Ya, karena dari tim Polda Jatim memang menemukan menemukan sisa bubuk mesiu atau bahan bedak berupa sulfur atau pelirang dan black powder. Terus, selain itu juga dari hasil olah TKP diduga bahan atau bubuk bahan petasan ini ditaruh atau disimpan dalam wadah panci. Ada tiga panci, serpensipan tiga panci yang ditemukan di lokasi. Jadi, disimpan dalam tiga buah panci. Terus, dan diduga waktu itu, jadi ada tiga korban, tiga korban yang meninggal dunia. Jadi, tiga korban yang meninggal dua itu dua adalah anak dari Darman, pemilih rumah, sedangkan satu adalah keponanya. Duga ada aktivitas waktu itu di dalam rumah atau di tempat penyimpanan bahan petasan. Jadi, entah mereka merakit atau hanya mengecek, tapi diduga mereka ketika melakukan aktivitas itu untuk di lokasi penyimpanan bahan untuk petasan, itu ada dugaan sedang merokok karena tim juga menemukan puntung merokok di lokasi dan itu juga dikrossek dengan keterangan jumlah saksi yang menyatakan bahwa ketikanya itu memang berokok juga. Lalu, untuk bahan-bahan yang sisa-sisa ditemukan itu masih akan dilakukan uji laboratorium oleh tim Labforo Pordaja Tim. Jadi, untuk memastikan. Di uang itu, terus polisi juga sudah meminta keterangan beberapa saksi termasuk warga sekitar dan keluarga. Jadi, memang dari anak pemilik rumah ini atau Darman, jadi ada dua anaknya yang akhirnya ikut meninggal juga karena presidawal hadaan itu. Dia memang biasa membuat petasan saat menjelang puasa atau lebaran. Duga, ini mereka memang sedang menyimpan bahan untuk persiapan nanti Ramadhan atau puasa tahun ini dan lebaran tahun ini. Kalau untuk Pak Darman sendiri, memang dia petani atau tiap hari hanya ke sawah dan mencari rumput untuk ternaknya, sapi, dan kambing. Ini kondisi bangunan rumah yang kemarin tidak memang rata dengan tanah. Jadi, itu bangunan Batako hampir hancur. Ada yang berdiri. Itu untuk kayu-kayunya. Bagian atap juga porak-poranda. Itu ada bangunan rumah di sampingnya juga hancur. Bagian atas, temboknya juga ikut robo. Di depannya juga seperti itu. Sama, hampir sama kondisinya. Makanya dari petugas terus menghimbau agar warga tidak mendekat di lokasi, terutama di bangunan-bangunan rumah warga yang kondisinya rusak karena tidak tahu apakah itu kelihatannya masih berdiri tapi ternyata rapuh begitu ada getaran atau diterpak angin ada yang ambrol, teroboh. Jadi, dari tim lapor-pada jatim ke masih melakukan olah TKP di lokasi mencari barang-barang yang mungkin menjadi petunjuk untuk memastikan penyebab peristiwa ledakan yang menggembarkan beritar dan sekitarnya pada minggu malam. Jadi, memang daset karena itu terdengar dari ponggok bisa terdengar sampai ke Gandusari itu jaraknya ring, jaraknya sekitar 25 km dari lokasi sumber ledakan. Tadi, memang jenis ledakannya memang ledaknya itu eksplosif artinya bahan itu gampang meledak. Ada perintah-perintah? HP ini pak kali? HP ini barangnya habis. Saya masih melakukan olah TKP di titik atau pusat ledakan. Ya, baik. Sementara itu laporan saya dari Blitar lama siang. Malam ini saya berada di desa Karangbendo di desa Karangbendo Kecamatan Sadeng ya. Kecamatan Ponggok Kabupaten Militar. Ya, tadi sekitar pukul 11-an Pak ya. 11 malam itu terjadi ledakan keras di desa Karangbendo. itu belum diketahui, diduga petasan dan itu membuat beberapa rumah warga rusak dan sumber ledakan itu rumah hancur. Ini sekarang kondisinya rupanya warga pada berdatangan ke lokasi jadi ingin tahu kejadiannya. Ini termasuk rumah di depan lokasi yang sumber ledakan itu sebenarnya rusak. mas mas sedikit ya dari warga tadi dengar ledakan sekitar pukul berapa kan tengah sebelas ya mas siapa mas namanya mas mas edi warga sini ya karangbendo karangbendo tadi mendengar suara ledakan sekitar pukul berapa mas setengah sebelasan malam ya itu koras mas suaranya keras terus kaget sampan kok tahu di sekitar sini itu terus apa mas banyak rumah yang rusak gitu ya banyak rumah yang rusak ada korban tiga orang berarti satu rumah yang juga sumber ledakan itu rata dengan tanah itu milik siapa mas pak darman berarti yang di dalam ada tiga orang sama anaknya istri sama anak dua itu anaknya yang dua terus bagian rumah warga juga rusak rusak ada berapa mas berkiranya rusak puluhan ya puluhan kalau rumah jenengan sama lokasi jauh tiga gelo tapi terdengar itu suaranya keras oh iya makanya sampai mana-mana ya keras berarti yang posisi yang sebelah sini mas ya kalau itu apa belum tahu mas ya petasan atau apa belum tahu tapi yang tinggal di rumah tiga orang baik mas jadi terima kasih ya ini warga masih berkumpul di lokasi ini salah satu rumah yang rusak milik warga ini rumah warga yang terkena dampak di segera annya mas Terima kasih. 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 Terima kasih.